Pemirsa pedagang daging sapi di Jakarta dan Bandung melakukan aksi mogok berjualan selama 4 hari sejak hari minggu kemarin. Para pedagang ini menolak berjualan karena takut merugi. Harga daging sapi melonjak dan tidak segera normal pasca lebaran. Apa penyebabnya? Benarkah ada pihak-pihak yang bermain di balik kisru harga daging sapi ini? Kami akan membahasnya bersama dengan sejulung melah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari sebelah kiri saya. Pak Juhan Permata dari Anggota Asosiasi Produsen Daging dan Fitlotter Indonesia atau APFINDO. Selamat malam. Selamat malam. Mas Juhan. Dan juga ada Pak Teguh Budiana Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Teguh kita akan bahas satu persatu sebenarnya apa yang ada di balik melonjaknya harga daging ini. Saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh ada dugaan bahwa sebenarnya harga daging ini melonjak karena suplainya kurang, karena peternak lokal itu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sebenarnya situasi di lapangan itu Anda sebagai peternak itu bagaimana Pak? Sebenarnya begini ya, kalau seandainya saja pemerintah ya itu sudah merefer kepada statement Menteri Pertanian di era lalu, Pak Suswono. Pak Suswono. Di akhir jabatannya belum mengatakan bahwa program suasembata daging sapi itu gagal karena salah hitung. Ini kan salah hitung, ini kan yang mesti menjadi perhatian. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Berapa salahnya? Satu. Kedua sebenarnya kita punya data dari BPS. Sensus pertanian tahun 2013 itu antara yang menghasilkan bahwa populasi sapi itu hanya 12,5 juta ekor. Dari angka itu kita sebenarnya tahu berapa sebenarnya kemampuan-kemampuan pasok untuk kebutuhan nasional. Ketiga yang tentunya kita harus melihat, berapa sih sebenarnya kebutuhan pemerintah mengatakan konsumsi per kapita 2,25 kilogram per kapita per tahun. Kali 250 juta. Itu saja sebenarnya cukup untuk kemudian pemerintah mengantisipasi sehingga tidak terjadi kondisi seperti hari ini. Oke, jadi Anda melihat ini adalah salah hitung data yang salah. Saya langsung konfirmasi langsung ke Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Selamat malam Pak Amran. Salah satu yang dinilai menjadi masalah adalah mengenai salah data. Apakah dari Kementerian Pertanian yakin dengan data yang ada bahwa peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan yang ada, Pak Amran? Jadi begini, tiga bulan yang lalu kami sudah menghitung sama-sama, kemudian satu bulan, bahkan setiap bulan kita cek, itu satu bulan yang lalu kita cek jumlah tabti yang ada David Kotter itu Rp221.000. Kemudian ini satu bulan berarti katakanlah kebutuhan Rp40.000. Berarti tambah Rp50.000 lagi berarti kembali posisi Rp220.000. Artinya apa? Kalau Rp220.000 itu cukup untuk 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, katakanlah 4 bulan. Tetapi kemarin kami diskusi dengan, termasuk Pak Johan kami diskusi kemarin hari Minggu sampai sore. Dan itu kami tanya langsung salah satu pemiliknya, kami tanya, sekarang stoknya cukup untuk berapa bulan? Tiga bulan, Pak. Kok dinaikkan harga? Untuk apa? Dinaikkan sampai Rp44.000. Pak, kami supaya cukup untuk satu tahun. Jadi saya bilang tolong jangan, kalau untuk tiga bulan ya tiga bulan. Jangan dicukupkan untuk enam bulan sampai satu tahun. Itu yang keliru. Jadi kami sudah sepakat kemarin dengan Pak Johan dan timnya, bahwa mulai kemarin hari ini diturunkan harga. Itu kesepakatan kami kemarin. Oke, Pak Amran, di sini juga ada Pak Johan. Pak Johan mungkin bisa berkomentar atas komentar dari Pak Amran? Terima kasih Pak Amran. Selamat malam. Jadi memang kita bertemu dengan beliau kemarin karena ada beberapa topik yang dibicarakan. Pertama itu mengenai rencana pertemuan di Australia dalam rangka partnership Indonesia-Australia. Yang kedua mengenai kisruhnya, adanya demo mengenai kekurangan bahan Pak sapi di pasaran dalam negeri. Dan sebenarnya dari sisi data yang paling disampaikan Pak Teguh itu benar bahwa data ada memang kesimpang siuran. Sehingga dari statistik yang disampaikan oleh Pak Menteri itu stok per hari kemarin itu memang ada sekitar Rp160.000. Nah Rp160.000 itu diperkirakan cukup lah sampai tiga bulan. Nah yang menjadi persoalan, yang kuota yang dialokasikan itu pada saat ini adalah Rp50.000 untuk triwulan tiga. Dan ini nanti panennya di triwulan keempat. Nah itu untuk penjualannya. Nah semua pedagang nervous karena dia punya stok itu. Kalau diperkirakan yang Rp50.000 dijual triwulan keempat dan mereka di triwulan tiga tidak diperoleh lagi. Berarti mereka harus jaga customer mereka. Nah itu yang mereka istilahnya lapor ke Pak Menteri. Nah terpaksa diperpanjang jangan cuma tiga bulan tapi jadi empat bulan, lima bulan. Nah jadi dalam kesepakatan memang kita bersepakat. Kita minta semua turunkan harga untuk menyesuaikan. Nah keturunan penurunkan harga ini tentunya kita juga bersepakat. Pak Menteri akan membantu kita mengisi kekurangan yang akan terjadi. Berarti importasi itu akan dimungkinkan kembali dibuka sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah ini yang sudah dibicarakan pada saat kemarin. Dan kita menurunkan harga itu juga tidak mudah. Bagi pengusaha menurunkan harga dampaknya adalah di pasar. Di pasar itu ada dampak perdagang menengah yang kepada retailnya. Nah perdagang menengah ini kalau sudah bilang dia mau, dia nanti yang ngumpulin barang kita tidak bisa kendalikan lagi pasarnya di bawah. Tapi ada beberapa industri seperti kami. Industri kami adalah industri daging yang boleh dikatakan seperti industri makanan. Nah untuk supply supermarket itu kita jadi masukkan. Juga supply di pasar tradisional dalam bentuk daging juga tetap berjalan. Pak Amran, kalau kemudian kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importer sudah dicapai begitu ya. Tapi ada keluhan lagi yang disampaikan oleh para pedagang bahwa mencari stok daging itu sulit di pasaran. Apakah karena memang stok yang dari peternak lokal ini memang kurang, ditambah lagi dengan kuota impor di kuartal ketiga hanya Rp50.000? Atau apa Pak? Ini sumber masalah utamanya sehingga harga bisa melonjak itu apa Anda? Analisa Anda. Pak Amran? Ya, halo. Ya Pak Amran bisa dengar suara saya? Ya bisa, halo. Ya. Pak Amran? Ya. Pak Amran, tadi saya tanyakan memang kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importer sudah dicapai. Tapi kemudian di lapangan para pedagang mengeluhkan bahwa untuk mencari stok daging sapi itu sulit. Apakah ini karena juga stok dari peternak lokal memang tidak mencukupi Pak? Tidak bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan? Nah, dari cerita peternak lokal, justru kami ketemu di NTT-NTTB mengatakan bahwa ini bahkan tadi ada beberapa yang telpon kami bahwa harga dagingnya menurun. Dan kita membandingkan juga dalam rapat koordinasi tadi bahwa harga daging sapi lokal lebih rendah daripada daging impor. Tapi itu enggak usah kita persoakan ini insya Allah juga tadi para pedagang sudah ketemu dirijen kami dan itu sudah ada kesepakatan bahwa sudah menjual norma pembali. Juga kami sudah sepakat, Pak Juhan, mari kita melihat masa depan bangsa ini melihat ke depan supaya ini bisa kita insya Allah sebagai ke depan. Jadi kita mungkin ke depan ini kita harus banyak koordinasi. Jadi memang kami sibuk. Ini baru saja kami tiba di Kalimantan Selatan dan banyak di lapangan melihat langsung kondisi pangan. Jadi terkadang kami diwakili dirijen untuk ketemu Pak Juhan, tapi Pak Juhan juga sering kami ketemu. Kami koordinasi sering telpon. Jadi kondisi sapi lokal juga harganya terakhir tadi di rakor disampaikan bahwa lebih rendah. Dan kami sudah sepakat Pak Juhan insya Allah harga turun, kemudian pedagang juga menjual seperti biasa. Tadi sudah ada kesepakatan juga tadi sore. Oke, kalau dari penjelasan Pak Amran, sepertinya suasana terkendali artinya harga bisa segera normal kembali, stok aman-aman saja. Tapi apakah Pak Teguh setuju atau tidak dengan situasi ini? Karena sebenarnya ini bukan kali ini terjadi bertahun-tahun berulang. Anda melihatnya seperti apa? Jadi ini kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa peternak sapi lokal berada, yang menjual ini, ini kan para pedagang daging ya. Dan sebagian dari peternak menuju belantik-belantik pejagal itu kan ada rangkaian. Kedua begini, sudah terjadi suatu proses karena kebijakan yang kemudian tidak pas. Harga-harga di peternak itu sudah sangat tinggi Pak. Jawa Timur, Jawa Tengah itu harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi yang berasal dari fitlot. Dan kalau mereka sekarang ini dipaksa turun, siapa yang menang rugi mereka? Mereka sudah bertransaksi di pasar dengan harga tinggi. Baik untuk digemukkan atau mungkin juga untuk breeding ya. Tapi untuk yang digemukkan misalnya. Dia belihara, dia belihara, bayar mahal sudah. Masa dia harus rugi? Jadi kalau diturunkan mereka akan rugi ya Pak? Kasian dong. Kalau mungkin perusahaan besar rugi tinggal nanti pajaknya tidak kena bayar pajak. Kalau peternak lokal yang duitnya pas-pasan, kan kasihan. Oleh karena itu saya kira kasus ini perlu ada pemikiran bagaimana. Terus terang saja kepentingan saya di sini adalah melindungi peternak. Saya yakin Menteri juga sama. Peternak lokal. Dan mereka harus tetap menjadi tulang punggung dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Tetapi kepentingan mereka ini kan belum ada konsep. Kalau harga ditekan, mungkin fitlot lain. Saya kira fitlot bisa tadi dikatakan. Cek saja berapa sih harga ex-impor, CIF. Peternak lokal nggak bisa lagi kalau sudah berkembang harga seperti itu. Untuk menekan harga. Saya kira tidak semudah itu. Oke Pak Amran, peternak dan juga pedagang ini akan semakin tersiksa dalam tanda kutip jika kemudian harus menurunkan harga. Bagaimana komentar Anda Pak Amran? Kami mengendalikan impor ini untuk menjaga petani seperti sahabat tadi dikatakan itu. Jadi kami mengendalikan impor untuk melindungi petani. Mulai jagung, berat, kemudian daging. Kami melindungi petani. Yang kami katakan tadi turun adalah dari lonjakan yang baru, katakanlah satu minggu, dua minggu terakhir ini. Yang biasanya 36 ribu langsung naik menjadi 44 ribu. Itu yang kami sepakati kemarin dengan Pak Juan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat selesai. Kami pulang Jakarta komunikasi lagi dengan Pak Juan dan termasuk mewakili petani. Oke Pak, tapi kemudian kita tahu tujuannya adalah nanti kedepannya adalah suasembada sapi begitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari suplai atau produktivitas lokal sendiri, saya dapat data bahwa dengan kebutuhan hampir sekitar 4 juta ekor, populasi yang bisa dipotong itu hanya 2 juta. Artinya ada gap yang cukup besar untuk diisi. Betul atau tidak Pak, data yang saya peroleh? Jadi begini, kalau yang ada sekarang, katakanlah kurang memang kurang, tetapi sekarang pemerintah, kementerian dalam hal ini, kementerian pertanian, sudah melakukan upaya yang luar biasa. Contoh, sekarang ini ada IB, ini semenisi buatan, itu 3.000, ini namanya kita beri nama Gertak Birahim, 3,8 juta, ini terbesar sepanjang sejarah, ini tahun. Kemudian ada indukan, insya Allah 30.000 ekor, kita impor untuk petani-petani kita, bahkan kita akan membangun integrasi sapi sawit, integrasi sapi hutan. Ini kita sudah lakukan, ini kita sudah melangkah. Jadi kami harap masyarakat bersabar, ini tidak bisa seketika semua bisa selesai. Harus secara bertahap kita selesaikan. Baik Pak Amran, kita tahan dulu, karena kita harus jadat terlebih dahulu, namun kita akan lanjutkan perbincangan setelah jadat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, Pemirsa, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Pak Amran, masih bergabung bersama kami? Iya. Pak Amran, dengan kondisi populasi sapi lokal seperti itu, kemudian juga kuota diturunkan di kuartal 3 menjadi 50 ribu. Sudah siapkah kita, Pak, dengan kebutuhan nasional yang di tahun ini naik 8,5 persen? Jadi begini, Mbak. Sehubungan dengan impor, pemerintah wajib mengendalikan. Jadi bukan tiba-tiba mengendalikan. Dengan hasil kajian yang mendalam bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Itu kita telah kaji bersama. Bahwa mencukupi ke depan 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan ke depan. Kemudian di samping itu, kita telah mengupayakan langkah-langkah untuk menambah populasi sapi. Pertama, ada indukan. Kita adakan indukan. Tahun ini 30 ribu ekor. Kemudian, kita ada insip-insip buatan Gertabirahi 3,5 juta ekor. Nah, kalau ini berhasil, insya Allah, 70 persen berhasil itu akan menambah populasi di Indonesia satu tahun ke depan, dua tahun ke depan. Baik. Pak Amran, jadi artinya dengan populasi yang ada, kemudian juga kebijakan impor seperti itu, seharusnya sudah dikalkulasi dan seharusnya tidak ada kenaikan seperti ini. Begitu ya, Pak? Iya, pasti. Lalu ada pernyataan dari Menteri Perdagangan yang menyatakan ini mungkin juga ada permainan. Anda sepakat dengan itu atau tidak, Pak? Iya, bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Permainan dari pihak mana sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan, Pak? Iya, kalau Menteri Perdagangan mengatakan begitu karena domain beliau bisa jadi. Karena kenapa? Kalau kita melihat stok untuk 3 bulan, 4 bulan cukup, kenapa mesti harga naik? Oke. Saya akan coba langsung cross-check ke Mas Yuen. Mas Yuen, ada permainan mafia salah satunya impor menjadi pihak, importer menjadi pihak yang tertuduh? Tidak ada yang bermain di sini. Kita untuk mempertahankan survival dari masing-masing perusahaan saja sudah sulit. Kan kita lihat, alokasi 3 bulan pertama saja 100 ribu, 3 bulan kedua 250 ribu, tambah 38 ribu itu sapi siap potong, jadi 285 ribu. Dan ini tidak mungkin menjadi mau ngatur bagaimana. Karena sapi itu tidak bisa disembunyikan, begitu bongkar kelihatan. Jadi ini tidak mungkin kita ada permainan. Itu satu. Kedua, pengertian permainan mungkin Pak Menteri Perdagangan melihat kesannya kok ada harga naik. Harga naik itu, padahal itu kawan-kawan ini menjaga supply kepada langganan-langganan yang sudah pasti mereka berlangganan. Jadi masing-masing mencoba supply setiap kontinu ini dengan belum adanya kepastian import, mereka menjaga kalau bisa sampai 6 bulan. Nah itu yang kemarin kita bersepakat dengan Pak Menteri, jangan 6 bulan, 3 bulan harus dijalankan. Jadi dipenuhilah pasar itu. Nah kita bersepakat di situ. Nah yang kedua, yang menjadi isu baru lagi, tiba-tiba Menteri Perdagangan memikirkan bahwa kalau diimport, sapi itu akan dikoordinir lewat semua, lewat bulog. Nah ini juga jadi masalah baru lagi gitu. Jadi semua merasa, loh ini kok keluar dari konteks pembicaraan. Nah ini yang membuat ketidakpastian bagi kita yang melakukan investasi di dalam menjalankan usaha ini. Ini yang kita harapkan dan peranan Pak Menteri Amran bisa memasukkan posisi kita. Kita sama, kita ini peternak. Kita ini bukan sebagai pengusaha yang di luar dan bukan peternak. Kita ini sama-sama peternak. Oke, tapi kemudian jika ada pemikiran oke ini adalah permainan harga, sehingga dengan ini dinilai langka dan keran impor kembali dibuka secara masif, begitu pandangan seperti itu Anda menolong atau bagaimana? Pandangan itu dicurigai oleh pedagang-pedagang kepada bahasanya kepada pemain-pemain importer daging. Nah itu yang diarahkannya ke sana. Nah ini sebenarnya juga tidak ada. Karena aturan main di daging sudah jelas bahwa yang boleh diimport itu hanya namanya four quarter atau yang namanya daging industri dan juga primal cut. Secondary cut tidak diperkenankan. Nah ini sudah jelas. Nah sekarang secondary cut diberikan kepada bulog. Nah bulog sudah menjalankan tetapi di dalam operasi pasar bulog pasti menggunakan produksi di dalam negeri. Nah sekarang yang jadi masalah produksi di dalam negeri tidak mempunyai bahan baku. Nah makanya saya ingin meluruskan suasembada itu suasembada daging sapi. Bukan suasembada sapi. Itu beda. Daging sapi itu adalah kita bisa mencapai suasembada daging sapi dalam waktu singkat. Dimana kita industri rumah potong yang ada dengan dibikin modern, dia akan mengerjakan semua sapi yang ada mau import mau lokal menghasilkan daging. Kita nggak perlu import lagi kecuali primal cut. Nah ini yang kita bilang suasembada daging sapi. Kalau suasembada sapi belum waktunya. Sama seperti dirjen peternakan waktu itu Pak Mulatno yang mengatakan 30 tahun lagi. 40 tahun. Jadi Anda melihat. 40 tahun. Ya saya itu sudah ada. Nah pertanian itu sudah pernah sukses di Kebun Sawit. Pernah sukses di peternakan ayam. Nah sekarang kalau melihat sapi dari aspek kontennya, lokal konten sapi itu jauh lebih besar dibandingkan ayam. Jadi Anda menyatakan bahwa belum waktunya suasembada sapi. Belum waktunya. Baik Pak Amran, Anda bisa berkomentar soal komentar ini Pak. Jadi gini, itu sudah sepandangnya sahabat lu Pak Juan. Itu nggak masalah, itu wassa-sas saja. Tapi kalau Kementerian Pertanian tekaknya suasembada kan. Kemudian kalau Pak Mendak, kalau Pak Mendak mencurigai, mengatakan bahwa ada yang bermain. Itu sasa juga. Kenapa? Karena faktanya sapi ini cukup untuk 3 bulan. Tapi kenapa tiba-tiba harga naik? Nah tentu dasarnya dari sana. Pak Mendak berpikir bahwa ada main-main. Jadi ini kita lupakan saja. Kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan. Kita diskusi, kita komunikasi. Yang jelas, Kementerian Pertanian tidak akan keluarkan rekomendasi sesuai keinginan. Tapi sesuai dengan kebutuhan negara. Oke. Saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh ini sepertinya main salah-salahan. Yang bermain siapa? Mafia. Data salah. Yang Anda melihatnya seperti apa? Anda di lapangan. Anda yang melihat kondisi lapangan. Saya ingin ini kan contoh jelas. Betapa kita tidak mempunyai yang sama. Bayangkan, saya buka statistiknya peternakan yang baru diterbitkan. Konsumsi daging segar per kapita 0,3 kilogram itu dicetak di tanda tangannya oleh dirjen loh. Saya tuh bingung. Ini kok bisa seperti ini? Jangan-jangan Pak Menteri nggak baca juga itu Pak. Bahwa ada terbitan resmi statistik peternakan. Itu konsumsi seperti itu. Ini contoh. Bagaimana akan dari semua pengusaha dan kami pun menggunakan pegangan-pegangan dalam angka-angka itu. Karena memang yang punya kewajiban untuk membuat seperti itu pemerintah. APBN dikasih. Angka yang keluar itu seperti apa Pak? Tidak realistis atau markup atau apa? Kalau saya lihat dari pro blueprint suasembatan daging. Konsumsi kita itu 2 terakhir 2,15 atau 2,25 kilogram per kapita per tahun. Ini 0,3? Ini 0,3 kilogram. Silahkan dicek Pak. Saya kira Pak Menteri bisa manggil dirjanya. Buka itu di halaman 100 berapa Pak? Itu buku yang sangat bagus diterima. Saya juga kaget. Saya langsung tanyakan Pak Menteri silahkan berkomentar Pak. Halo. Ya, Bapak dengar pernyataan dari Pak Teguh tadi mengenai data. Halo. Pak Amran. Pak Amran. Halo. Ya, Pak Amran dengar. Jadi gini, kalau berbicara ini sudah melenceng masuk ke data, itu masuk nanti ke BPS segala macam, sama dengan berat. Banyak pihak mengatakan, kami tidak percaya angka BPS, kami tidak percaya, ini sudah diambil oleh pemerintah, ini terstruktur, ini punya organisasi, kalau memang ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki 1-2 ya, kekeliruan bisa saja terjadi. Tapi, setahu saya, kalau angka dari BPS dan kementerian itu biasa komunikasi. Karena kita punya data biasanya dibahas dalam rapat. Dan itu kita, kalau BPS, jangankan data kementerian pertanian, BPS pun dikatakan kadang keliru. Padahal, kita mau mengacu kemana lagi kalau bukan BPS. Oke. Jadi, kita harus menerima data ini. Ada perdebatan soal data ini, Pak, karena data dinilai adalah memang sebenarnya adalah foundation atau basis yang paling kuat untuk membuat kebijakan. Bagaimana kalau misalnya datanya dicurugai salah, Pak? Tidakkah ada langkah yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan bahwa datanya itu betul? Halo. Ya. Di sini ribut, Pak. Ini ada asan. Baik, Pak Amran masih bisa dengar suara saya? Iya, dengar asan ribut di sini. Oke. Data adalah foundation atau basis yang paling kuat, Pak, untuk membuat kebijakan. Tidak adakah langkah yang dilakukan kementerian untuk memastikan bahwa data itu valid dan benar? Ada. Kita selalu komunikasi dengan BPS. Kita bentukin. Kita selalu ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa ini. Tentu nawesi kita, seluruh kementerian pertanian, baik untuk masyarakat. Jadi, jangan dilihat satu sisi saja. Satu seribu kebaikan, satu sisi yang keliru, itu yang disoroti. Habis-habisan. Tidak boleh begitu. Ini juga sisi positifnya apa yang telah dilakukan. Contoh, IB, Gertak Birahi yang dilakukan itu sejumlah 3,8 juta. Ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Tidak pernah terjadi selama negara ini merdeka. Baik. Satu. Kedua, impor sati untuk indukan itu terbesar juga. Jadi, dilihat dulu sisi positifnya juga. Jangan cuma hanya data, kesalahan data itu yang dibahas menghabiskan energi. Baik. Ini langkah yang dilakukan untuk menstabilisasi atau meredamkan masalah yang ada sekarang, Pak. Kami sudah komunikasi dengan kementerian terkait, khususnya Bapak Menteri Perdagangan. Tadi sudah diskusi panjang lebar, solusi ke depan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini lancar, termasuk sapi. Baik. Terima kasih Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan ini, namun tetaplah bersama kami di Prime Time News. Akan segera kembali. Jangan menghabiskan energi untuk perdebatan mengenai data, itu adalah pernyataan Pak Menteri. Komentar Anda Pak Teguh? Kalau saya mungkin berbeda dengan Menteri. Data prinsip, kebenaran ini jangan sampai perdagangan punya data beda, Menteri Perekonomian beda, peternakan, kemudian. Tidak. Bukan hanya untuk sapi, tapi juga komunitas yang lain. Jadi menurut saya, ini yang perlu segera dilakukan dalam mengatasi masalah daging ini. Duduk bersama, kita samakan data mana yang dipakai. Kalau perlu kita lakukan uji lapangan, we count, bisa diterima. Ambil sampling, itu untuk menentukan. Supaya apa? Karena kami berkepentingan, akibat kesalahan pemerintah, pemotongan betina produktif sangat tinggi. Itu aset nasional. Dan ini kita mau berjita-jita. Kedepan, mau membangun peternakan yang berbasis kekuatan peternak rakyat. Kalau kita tidak mempunyai data dan tidak punya perencanaan yang komprehensif, dengan bertumpu tadi, dengan memberdayakan rakyat, tidak ada artinya semua. Kami tetap kemanapun, kapanpun, dan apapun yang pelan oleh pemerintah, harus mengacu kepada peternak rakyat. Tapi apa yang tadi sudah dicanangkan? Inseminasi buatan, indukan, dan lain sebagainya. Itu hanya soal teknis. Soal teknis. Itu teknis. Saya kira terlalu bawah itu Pak Menteri bangga, kami juga mendukung. Karena itu kan yang penting efektif. Anda melihat program-program yang sudah dicanangkan tadi, dan lain sebagainya, bisa menjawab permasalahan, sehingga tahun depan-tahun depan kita tidak melihat harga melonjak lagi? Sebagian permasalahan. Karena itu ada pakan. Unsur pakan juga diperhatikan. Sapi itu kalau tidak dipakan cukup, tidak bisa bunting. Nah itu karena tidak fertile. Jadi artinya penceritakan birahi bukan satu-satunya. Harus di backup dengan program-program yang lain. Kita harus belajar kegagalan berapa sembahda daging 10 tahun yang lalu. Itulah yang harusnya dilihat oleh pemerintah pertanian. Mana titik-titik lemahnya, jangan diulangi. Keledih saja tidak terantuk batu yang sama untuk kedua kalinya. Baik, saya ingin ke Mas Yuan. Mas Yuan, kalau dari importer sendiri, Anda melihat dengan kebijakan menurunkan di kuartal ketiga menjadi 50 ribu. Dengan kondisi yang sekarang, Anda mengharapkan bisa dibuka lagi keran impornya atau bagaimana? Begini ya, industri ini jangan dilihat, semua dikelompokin jadi satu. Industri itu ada industri pembibitan, industri feedlot, penggemukan sapi, dan industri processing, pemotongan, dan packaging. Dan tiga jenis industri ini berbeda. Kebutuhannya itu sangat berbeda. Nah, yang dibicarakan oleh Pak Menteri adalah sekarang tugas kita adalah membesarkan pembibitannya. Melalui kretak birahi, melalui impor betina indukan 30 ribu ekor, dan kerjasama kita dengan Australia yang 2 ribu ekor. Nah, itu semua adalah bagian daripada cara pendekatan di pembibitan. Nah, ayo kita sama-sama deh. Investasi ke situ kita minta juga OJK mendukung, agar investasi itu betul-betul diberikan insentif. Nah, kalau industri feedlot, nggak bisa diganggu. Karena dia sudah berjalan secara komersial. Pembibitan belum komersial. Nah, kalau sudah komersial, ya berarti dia perlu sustainability daripada supply, dan juga kepastian supply. Bahan baku, karena itu merupakan bahan baku. Kalau bahan bakunya terganggu, dia nggak bisa kerja. Sama juga industri pemotongan. Industri pemotongan yang dinamanya industri processing, dia juga perlu bahan baku. Makanya dua jenis sapi yang namanya sapi bakalan dan sapi siap potong, ini selalu selaras dengan sesuai kebutuhan pasar. Nah, ini yang selalu kita angkat. Dan itu sebenarnya sudah komersial. Dan itu dia harus berjalan dan dipantau saja dari supply and demand market. Kalau ngomong data, kita nggak usah repot. Nggak ada barang di pasar, berarti kurang. Itu kerumusan ibu rumah tangga pun juga bisa. Tapi yang menjadi masalah, ambisi-ambisi keinginan mengangkat masalah sapi ini menjadi suatu portal yang terbaik, ini yang menyebabkan semua memberikan keinginan ini ditabrak semua sektor. Padahal sektornya berbeda-beda. Nah, kami sih berharap, pemerintah tolonglah berikan kepercayaan kepada kami. Kalau memang dipercaya, kami bisa bertanggung jawab. Dan tentukan saja perusahaan mana yang bisa ditentukan, kalau dialokasikan, jangan tanpa menyertakan swasta. Swasta yang akan membantu dengan sendirinya. Ada berbagai masukan, baik dari importer dan juga dari peternak lokal. Apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, semoga saja berbagai masukan ini didengar. Dan yang paling penting adalah perhatian pemerintah terhadap data yang akurat sebagai landasan kebijakan. Dan terima kasih Pak Teguh dan juga Pak Juan sudah hadir bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi lain di antaranya sepasang suami istri peserta BPJS Kesehatan di Depok, Jawa Barat mengamuk di kantor BPJS Kesehatan Kota Depok karena anaknya yang menjadi pasien di RSCM Jakarta dikenakan biaya normal hingga Rp150 juta. Rekan saya Prita Laura akan hadir dengan informasinya sesaat lagi.